Aaaaaaah... Aaaaaaah... Duh! Aduh... Ya Allah! Ya Allah! Udah mati, Kak! Mati! Heh, bangun! Ya Allah, Gusti! Aku nabrak... Mati, mati! Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya Dinda Aduh 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 Ya Allah Aduh Udah mati kak Mati Eh bangun Ya Allah Gusti aku nabrak Mati mati Aduh siapa yang mati tinggul aku aduh Aduh Ya maaf Kalau gian kamu sih Aduh Yaudah sini saya bantu Aduh 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 Hilampu pakai hidup segala lagi kamu bisa Aduh 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 Bisa dimarahin sama bapak aku nih Eh Astagfirullahaladzim kenapa saya lepas Aduh 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 Kamu baik-baik aja kan Aku pikir kamu bola pimpong Aduh Ya lagian sih Maksudnya Nyebrang Gak liat-liat Dimana-mana Mau sepeda motor dengan orang Pasti yang salah sih tetap sepeda motor Meskipun orangnya yang salah Eh Ya gak bisa gitu Udah gini nih Kalau pria Memang egois Dimana-mana Memang sukanya Mau menangnya sendiri Apa Kamu gak tak hukum Mobil Dengan motor Kalau motor yang salah Tetap mobil yang keliru Eh Motor dengan manusia Dengan orang Orang yang salah Tetap yang punya motor yang salah Apa Mau pikir aku gak sekolah apa Apa Aduh 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 Gak ada luka kayak gitu aja Lebay Alah Alah Mau kemana Mau kemana Mau kemana Ya mau ada urusan lah Emang kamu siapa Aku minta tolong Minggir Antrin aku Minta tolong apa lagi Aku harus segera diobatin Kalau gak aku bisa dead Eh Satu kan Masih bisa melihat kan Gak usah lebay Kamu itu gak ada yang luka Maksud aku Bukan badan aku yang sakit Tapi hati aku yang ditabrak yang sakit Emang kegores hati kamu tadi Enggak kan Karena kamu gak tau Kalau kamu jadi aku Kamu akan merasakan Apa yang dirasakan hati aku Gak mau tau Pokoknya kamu harus nolongin aku Wah ini bener-bener ngey Ya lihat ya Sepang mulung Jalan sampai kamu cuman Memanfaatkan aku ya Aku gak mau memanfaatkan kamu Cuman kamu harus tanggung jawab Namanya orang sudah menabrak Harus diantar Antarkan aku ke gubuk Eh Kamu tuh udah biasa mulung Sudah biasa jalan kaki Ngapain masih minta anterin Aduh Manja banget Aku gak mau tau Pokoknya Aku harus diantarin ke gubuk Kalau enggak Aku bisa habis disini Kamu tuh stress apa gila sih Dua-duanya Kamu mau nantarin aku enggak? Makasih ya Sudah kamu mau nantarin aku Ayo Aku bilang enggak Ih Turun Enggak Turun Enggak Wah Senif banget nih orang Ayo kamu harus tanggung jawab Antarin aku ke gubuk aku Sebagai rasa tanggung jawab kamu Aku udah minta uang sama kamu Dasar mudus Udah Tung dantar Enggak usah deket-deket Siapa juga yang mau deket-deket Kamu ini kalau minta tolong Kalau mau dibonceng tuh yang diem Makanya harus tanggung jawab Naik motor harus pelan-pelan Lihat ke depan Pandangan 200 meter Harus tahu Biar gak nabrak kayak gini Kamu pikir aku burung kakakak tua Bapak kepala aku dia di belakang Aku sudah ke depan Kamunya aja yang coba Kalau kamu burung kakak tua Bagus deh Di mana Udah sampai Kenapa Rumah aku jelek Ya iyalah jelek Aku cuma seorang pemulung Coba seandainya aku orang kaya Pasti rumah aku udah gedongan Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Padahal aku cuma tengok rumah kamu Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Nama aku Novi Iya Fajar Oh iya Novi Kamu mau kemana sih? Kamu kok kelihatannya buru-buru banget Aku mau ngebarisin dokumen aku Emang kamu kerja apa? TKW Hongkong Oh Pantes Wajah kamu memang seperti pembantu rumah tangga Udah bagus ya kamu tuh aku anterin dirumah kamu sampai dengan selamat Ini emang lo suka gantengan Iya emang aku ganteng Buktinya Kamu pura-pura nabrak aku sampai aku jatuh pada ujung-ujungnya Kamu pengen kenal sama aku Iya kan? Gak tau makasih nih orang ya Udah aku baik hati nganterin kamu kesini Seharusnya aku juga yang minta pertanggung jawaban sama kamu Gak selamanya aku butuh bantuan kamu Semenit Besok Lusa Minggu depan Bisa saja kamu yang butuh bantuan aku Ingat Kamu sudah menabrak aku Hati aku sampai sakit Eh Bukan ceritanya disini tuh seolah-olah aku yang salah Enggak Kamu juga Mau nyebrang aja gak tolah-toleh Ada SIM? Ya ada lah Ada helm? Ya kan ini jalan desa Gak ada Di pengadilan Tidak disebutkan jalan desa Jalan provinsi jalan ini jalan itu Wajib pakai helm Tolong ya Beli motor kuat Beli helm gak kuat Spion mana? Ini Ini spion kalau kayak gini Ini tetap ditilang sama polisi Ini namanya spion mengakali Gak usah marahnya sama aku Sama bapak aku aja yang marah Yaudah yuk mampir Enggak makasih Jutek amat sih Pikir liburan kesini tuh bahagia Senang kek bertemu dengan orang-orang yang ramah Ketemu cowok gak jelas Kamu lucu juga ya Kamu imut kalau lagi marah Hehehe Awas kamu jadi cinta sama aku Hehehe Hehehe Anek juga Masa iya aku baru kali ini Cari sampah Cari rezeki Eh malah ketemu sama nenek gompil kayak gitu Hehehe Hehehe Dah Dah Kenapa ini mati sepeda motor? Hehehe Kok gak mau sih? Aduh Yah Gimana sih ini sepeda motor? Apa jajangan belum diservis ya sama bapak? Aduh Bapak ini ya Biasanya aku tuh pulang cuti Bahagia Bisa naik sepeda motor Hehehe Malah mati Enggak di planning dulu apa yang sama bapak? Jangan-jangan bapak nih gak suka nih Kalau aku habis cuti dari Hongkong Aduh Aku mana ngerti ya Ih Supi banget lagi Tuben-tubenan nih desa aku Supi banget Oh my god Aku gak ngerti Masa kehabisan bensin ya? Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Tadi udah aku cek banyak kok bensinnya Aduh Untung aja aku barusan udah nganterin pesenan Siapa aja kalau misalkan ngadat Pasti dimarahin aku sama Bu Ina Tentang sama siapa? Aku harus ngapain dong? Aku liatin gitu Mana bisa hidup Ah Gimana sih ini Kenapa gak bisa hidup ya? Eh Eh Berat banget Ah Kasian deh loh Itu rasanya Kalau semisal nolongin orang Gak ikhlas Bogokan Baru aja pulang dari rumahku Bukan hahaha Bantuin Ayo hahihah Gimana sih? Kamu maling Eh Jangan apa-apain tuh sepeda motor aku Itu sepeda motor kesayangan bapak aku Luas aja kalau misalkan sepeda motor ini malah tambah parah Tuh Tuh Awas Awas Itu sarung bapak aku Nanti yang ada kotor Harus aja ya kalau misalkan sepeda motor ini tambah rusak Aku tahu tuh Tadi tempat kamu Busanya orang banyak diem Adi aja merocos Eh 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 Bahaget Ini sepeda motor hidup Kamu sebenarnya pumulong atau Montir sih? Eh Dua-duanya Aa Mau Mulai deh sombong Hmm Ya Ngerti Ngerti Ya Udah nih Aku kasih sama kamu Sembarangan Tidak semua pertolongan itu dinilai dengan uang Ini sebenarnya tuh kebanyakan Bisa nih biasanya aku bikin servis Tapi yaudahlah gak apa-apa Aku bilang sekali lagi Tidak semuanya orang menolong itu dinilai dari uang Sayang banget padahal Yaudah Caranya kamu yang keliru Memberikannya bukan begitu Semua orang butuh uang Makasih ya Aku pikir kamu gak mau Tapi ternyata diambil juga Emang kamu pikir Di dunia ini yang sekarang Ada yang gratisan Menikah aja itu ada yang namanya Mahar Kencing di pom 2000 Oh berarti tadi aku nganterin kamu Seharusnya kamu bayar aku dong Kan itu tanggung jawab Kamu sudah nabrak aku Tidak semuanya ada yang gratis Sekarang hati aku udah sembuh Apa? Mulut kayak cicak Kamu kayak keong Kamu tuh kayak pekicot Kuat Sini aku dorong Kan udah dikasih ongkos Iya ongkosnya kan banyak Jadi kamu harus dibantuin aku lagi Ini sesuai dengan jasa servis Sesuai motor mogok Di mana-mana lebih dari 50 ribu Ini mah cukup Cuma buat buka ban aja Eh aku servis 50 ribu Udah semuanya Dari depan sampai belakang Bahkan sennya ini pasti diganti Mana mungkin Di mana-mana Kalau seperti itu dealer Bangkrut Kamunya aja yang terlalu Bantuin Eh 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 Kan cuma disuruh bantuin Yaudah aku dorong Kamu kan gak bilang Sampai selesai Ayo bantuin sampai dibawa Iya misalnya si beda motor ini kan berat Aku ini kan perempuan Mau apa lagi Gak ada tumpang-tumpangan Gak ada Aku mau pulang ke rumah GR banget Siapa yang menumpang sama kamu Aku itu Mau jalan duluan Kamu naik motor Jalannya kayak siput Bener-bener tuh orangnya Gak ngeselin lagi Ah ini pemulung gue Sombong Bau Dekil Ternyata enak ya Selama gak jajan di desa Kayaknya Kalau misalkan aku udah lama Cuti di kampung Gak pengen balik Tapi sayang Kerjaan Kan emang di Hong Kong Buang sampah Itu jangan sembarangan Kamu lagi Kini Kena kepalaku Kalau misalnya ini benda berat Kalau misalnya gagal otak Kamu tanggung jawab Nabrak aja gak tanggung jawab Ya bener itu musibah kamu Kamu kena ketumpahan sampah aku Kamu bener-bener cewek teraneh ya Kamu juga Udah gak puasa Udah makan makanan yang enak Dibuang sampah sembarangan pula Aku lagi Mens You know Mens Tangbulan Ambil Kenapa dijatuhin lagi Coba ambil Enggak Kamu harus dihukum Harus diambil Ya tapi aku gak mau Kalau dihukum kamu Ambil gak? Ya Gak tau rasanya Ya lagian aku nyari tempat sampah disini juga gak ada Ya udah aku buang sembarangan Kalau tempat sampah gak ada Kamu harus bawa pulang Atau gak kamu jalan Di depan situ ada tempat sampah Jangan sembarangan buang sampah Kita ini Harus menjaga Kelestarian lingkungan hidup kita Kamu gak punya cucu Kamu gak mau punya anak Emang kamu mau Cucu sama anak kamu gak tau Berapa indahnya alam semesta ini Kamu yang merusak dunia ini Sampai cucu anak kita Itu tidak bisa melihat keindahnya Stop deh Kamu tuh kalau ceramah tuh jangan disini Di masjid Iya ya aku tau Aku salah Sebagai hukuman yang kedua Kamu harus ikut aku Mau ikut kemana? Aku punya tempat Sesuatu yang bisa membuat Pikiran kamu sadar Pelajaran hidup yang sempurna Gak usah ngajakannya aneh deh Siapa yang mau ngajakannya aneh Aku ingin memberikan pelajaran Yang bermakna buat kamu Pelajaran apa lagi? Aku gak butuh pelajaran Aku udah lulus Sejarah Sejarah? Kamu tau sejarah purba? Iya kayak kamu orangnya Heee sembarangan Ya kan kamu juga Kan manusia dari monyet dulu Kayak kamu Iya monyet Ini monyet Kalau kamu gak mau Aku hukum kamu Heee ikut Kemana sih? Gak usah banyak protes Sudah salah Banyak camuk Camuk Ayo cepet jalan Jangan lelet Cepet jalan Gak gitu Aku tambah leletin nih Gak gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Biar kamu tahu artinya mencari uang yang susah bagaimana Biar kamu tahu artinya buang sampah Kalau kamu buang pada tempatnya Ada orang yang mengais rejeki di sini Tapi kan gak harus juga aku yang harus mengut di sini Biar kamu sadar Aku sudah sadar Aku juga heran deh Kenapa aku juga mau disuruh mulung kayak gini Itu tandanya Kamu Jatuh cinta sama aku Sembarangan kalau ngomong Jatuh cinta Kamu gak bisa obat apa ya Sampai jadi kayak gila kayak gini Ini artinya bukan gila Tapi artinya ini mencari kehidupan Untuk kehidupan yang selanjutnya Lumayan Bisa buat istirahat nanti Eh Kamu itu Si ukuran cewek Terlalu sadis Terlalu kasar Kalau kamu seperti itu Gak ada yang mau sama kamu Eh Kamu juga Jadi cowok itu jangan terlalu kasar Untuk setara dengan perempuan itu gak cocok Gak sebanding Terlalu kasar Kamu kalau dikasih tahu Ada aja yang mau dijawab Jangan terlalu tegas jadi perempuan Kalau aku gak tegas Gak mungkin aku menjadi TKW di Hongkong Gak bisa tuh aku mengendal semuanya Yaudah aku mau pulang ya Aku mau bikin laporan nih Dokumen aku tuh masih banyak Harus diurusin Aku jatuh cinta sama kamu Kamu mau gak jadi pacar aku Sakut ya Kalau habis ngulung itu Seharusnya tuh bedain jenisnya Mana plastik Mana botol Mana besi Kalau cara seperti itu Itu cara kuno Udah Besi, plastik, kardus Jadikan satu Biar praktis Emang iya gitu? Ya iya Kamu kan masih belum pernah jadi pemulung Emang pemulung bisa di manajemen Ya bukannya gitu Ini supaya kamu Meringankan Untuk menimbang Kalau misalnya jadi ini satu Kan kasihan dong Tunggak pengepulnya masih Inilah milah lah Masih makan waktu lah Emang pengepulnya gak dapet uang Kasian juga dong pemulungnya Masih harus dipilah Bawa karung yang banyak Emang ya Kamu ngalah Berantem terus kerjaannya Aku heran deh Kenapa kita bisa jadian Jangan-jangan Kamu yang melet aku ya Apa, apa, apa Melet Enak aja kamu bilang Aku gak terima ya Kamu bilang aku melet kamu Justru aku yang selalu berpikir Aku tuh yang kena pelet sama kamu Masa iya Aku mau sama perempuan Galak, judes, jahat Sadis lagi Ya buktinya kenapa kamu nembak aku Ya gak tau Mungkin peletnya berfungsi Beraksi lagi Kamu terpesona Dengan keindahan aku Dan kecantikan aku Enggak juga Aku juga heran Kalau seandainya kita menikah Yang ada Anak kita melihat Kita bertengkar setiap hari Jangan Rumah aku udah reot Ditambah ada kamu Nanti kita bertengkar Jatuh dengan sendirinya Buktinya gentengnya udah merosot semuanya Jangan gitu Nanti kita LDRan Kamu malah kangen sama aku Aku bentar lagi mau balik loh Nah balik kemana Hongkong Jadi pembantu rumah tangga lagi Mending kamu jadi pembantu aku Pembantu hidup dan matiku Cari barang pak Cari barang Novi Ini bos pengepulnya Bos pengepul barang aku Kita pacaran pak Pacar saya Pacar saya Oh Pantes Udah cocok Cocok satu sama lain Kalian berdua ini udah serasi Tapi saya ingetin Kepada mbaknya Kepada mbaknya Bahwasannya Pacar ini Agak-agak bandel Orangnya Suka yang namanya Menambah-nambahkan Timbangan Dia agak Nakal Apalagi soal yang namanya Memulung Kan biasanya Kalau memulung itu mbak ya Kedus Kalau pacar beda Patu yang dia timbang Dan asal mbak Tahan saja nantinya Omongan pacar kan Seperti itu Kadang ya Mas pacar itu Suka makan hati Bukan cuma Suka yang namanya Ikan Ikan pindang Enggak Kadang juga Makan hati Hei pak pacul Pak pacul mau ngambil barang Apa mau menghancurkan rumah tangga saya Pergi 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 Saya ingetin sekali lagi Ya mbak Itu juragan aku Memang agak rada gila orangnya Karena dia itu pelit Makanya Kalau semisal aku memulung Aku bawa aja Kelapa aku masukin Biar berat sekalian Tempat kamu juga aneh ya Sama seperti kamu Aneh Kamu sembarangan Yang aneh itu Juragan aku Bukan aku Ya sama Ini kenapa ada pohon cabai satu Di rumah kamu Karena aku biar gak beli Biar menghemat Satu aja Hmm Kalau semisal aku lapar Mau bikin sambal Tinggal petik Benar-benar aneh Itu kenapa ada kos kaki disitu Itu aku dapat Lumayan Kalau aku tidur Semisal aku ngantuk Atau semisal aku Lagi Kedinginan Aku pakai kos kaki Udah aku cuci kok Kalau mau diambil kamu Ambil aja Kalau enggak Makasih Terus Kenapa kamu jemur nasi Gak pernah diangkat Kenapa biarin disitu Itu kan Itu nasi Di atas genteng Bukan gak pernah aku angkat Itu bukan Mau aku jadikan Nasi goreng kering Bukan Itu sengaja aku jemur di atas Agar Dimakan oleh burung Aku sengaja memberikan Makan Makan-makan burung Karena Burung itu ketika dikasih makan Pasti berdoa Berikanlah rejeki terhadap orang Yang memberikan aku makan Enggak Sekalian kamu Pelihara buaya Sekalian kamu kasih makan Rencana Kamu Makanannya Pajar Beneran ada hal Yang mau diomongin aja Pulangnya telat Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku gak ada minat Buat tengkar lagi Sama kamu Kamu itu Jangan bete terus Lihat wajah kamu Kamu tetap Benan Datangnya Terlambat Biasanya kamu gak pernah Kayak gini Iya namanya juga Kerja lapangan Gak ada yang tau Waktunya Udah Aku gak mau tengkar Capek tengkar terus Kamu itu terlalu cantik Buat diajak tengkar Bener deh Cantik Udah deh Duduk yuk Sekarang tuh waktunya Bukan untuk bermesraan Ada hal yang rasa Aku omongin sama kamu Apa Kamu mau balik lagi Jadi TKW Iya Aduh Wajar kamu itu gimana sih Kok bisa kamu numpahin Ihh Kutur kan Cuma sisa minyak Cuma Sampai aku masuk dulu Ihh Tidak ada hari tanpa Bertengkar 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 Terus Bos muda Bos muda Kita harus cepet-cepet balik Bos muda Ini udah gawat Ini udah gawat Bos muda Ramanya Aku gak mau lagi Nurtin apa yang Bos muda katakan Perusahaan udah amat Sangat genging loh Bos muda Para klien di kantor Udah nanyain Mana pak wajar Mana pak wajar Aku sudah berusaha Ngaku-ngaku Gak ada yang percaya Kalau aku ini Bos pura-puranya Nyarinya bos muda Bukan bos Bohongan Jangan keras-keras Bos muda Aku gak peduli lagi Asal bos muda Tau ya Disana udah Para klien Udah nunggu-nunggu Bos muda Malah bolos Terus Malah Nyerba Novi Terus Bos muda Itu dibikirin Kantornya Perusahaannya Oh dibikirin Oh Jadi selama ini Fajar mencoba Untuk membohongi aku Apa saja ya Aku emang dari awal Udah curiga deh Harus ada rapat sekarang kan Iya bos muda Kamu yang handle Enggak ada yang percaya Enggak ada bijaksana Bijaksananya Saya katanya Kok ada bos kayak bebek Masa saya dikatai bebek Memang Memang seperti bebek Bos muda Bos muda Tidak boleh ngeles lagi Kali ini Enggak boleh ngeles lagi Kalau gini Caranya kan dia udah bikin aku marah dua kali Apa saja ya dia Gak banyak yang Ternyata ada yang disembunyikan dari aku Apa maksud kamu Ini Tadi Sampahnya Pemulungnya Ada klien 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 apa Klien sampah Kliennya sampah Daur ulang Daur ulang Buat dikirim Dikirim Ke bebek Ke bebek Terus Kenapa ada omongan kamu Ngomong bos muda Kesama Fajar Maksudnya Bos mudanya Tinggalnya Dimananya Bos Fajar Maksud saya Fajar Ngomong yang jujur Ini sebenarnya ada apa Itu dia Bos Novi Bos Bos Novi Aduh Bos Bos Novi Bos Novi sekarang juga harus pergi ke kantor Bu Karena ada beberapa meeting Harus dikerjakan Dan klien kita sudah nunggu Bu Ibu Ya Ibu ke kantor sekarang ya Bu Asal Bu Novi tahu ya Semua kerjaan di kantor Kerjaan milik Bu Novi Sudah saya handle semua Bu Saya capek Bu Capek Bu Novi Tolong ya Bu Novi kembali ke kantor Oh iya Bu Novi Bu Novi tuh ya Kalau nyari cowok Lihat-lihat dikit dong Bu Masa Bu Novi bolak-balik Dari kantor Kesini Kantor Kesini Demi cowok ini Bu Bu Novi Bu Novi Bu Novi itu Harus sadar Bu Kalau ibu itu Nggak pantas sama cowok ini Bu Ya secara Bu Novi kan seorang manajer Dan dia seorang pemulung Bu Jadi maksudnya Kamu Ini gimana sih Bos Imanis Hata-hata Hata-hata Sayang Aku masih nggak nyangka deh Aku tuh bisa menikah Dengan seorang pemulung Yang ternyata Bukan seorang pemulung Sayang Ternyata kita impas ya Aku menikahi seorang pemulung Yang ternyata dia adalah pengusaha muda yang sukses Sama Ternyata Pikiran aku Yang awalnya aku menikahi seorang TKW dari Hong Kong Eh Ternyata aku menikahi seorang perempuan Justru yang punya perusahaan Yang selalu mengirim para-para TKW ke sana Dan baik lagi bosnya Ternyata Kekuatan cinta sangat dahsyat ya Aku bisa sampai rela-rela Menyewa gubuk Menyewa rumah seperti itu Hanya untuk mencari pasangan Kamu Perbedaan memang tidak mudah Tapi bisa membuat semuanya menjadi lebih indah Tapi kita Perasaan dulu sering bantem ya Kenapa sampai nikah Ya gak tau ya Namanya juga jodoh Atau jangan-jangan pelet kamu masih ada ya Aku juga masih berpikir seperti itu Aku berpikir Paling pelet kamu masih berfungsi Masih bereaksi di badan aku Queen 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 Kenapa kamu diam Ya Kenapa kamu diam Gimana buaya kalau makan Kalau bunyinya anjing gimana Kalau bunyinya paus Kalau suaranya empus Kalau sapi Sapi Kambing itu Sapi Kambing Kalau kambing Mbe Kalau Ayam Ayam Itu panggil Kalau kuda Bagus Ayo kita belanja Terus nanti buka puasa Sama Queen Ada badut Dada Dada Ada daun badut Mana badut Badutnya ada Ada ternyata Ya Queen Gimana Kalau kita bernyanyi Queen bernyanyi sama Mami Queen mau nyanyi apa Balon Balonku Ada Lima Rupa-rupa Warna Si Merah Kuning Kelam Si Merah Muda Dan B Si Meletus Balon Hijau Gar Hatiku Sangat Kak Hahaha Balonku Tinggal M Ku pegang Rad Eh Balon Badut 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 Dadah Badut Dadah Dadah Badut Queen takut sama Badut Lucu ya Lucu Lucu Gimana kalau bebek 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 Truj Out Badut Gimana H selamat menikmati 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 selamat menikmati